Anies Baswedan ungkap banyak program pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Oh, kayak proyek tugu sepatu, tugu sepeda, kain waring, monumen bambu, pon plastik, toa banjir, ngecat genteng, dan lain-lain? Lebih anfai dahanies. Kita merasakan program pemerintah itu banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Atau cara melaksanakannya tidak sesuai di lapangan. Betul? Pembangunan monumen sepeda ini tidak penting untuk dilakukan atau tidak urgent untuk dilakukan. Dan menurut saya, Pemprov DKI itu kurang peka dengan kebutuhan pesepeda. Bahwa misalnya betul ada fakta yang menyebutkan bahwa tingkat pesepeda di Jakarta naik 10 kali lipat, tetapi kita juga jangan menutup mata bahwa tingkat kecelakaan pesepeda di Jakarta juga meningkat. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari akun Twitter relawan Anies Paswedan, at ABW News underscore, menyebutkan jika Anies Paswedan ungkap banyak program pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sambil menautkan sebuah artikel berita dari laman medcom.com, berikut isi beritanya. Bakal calon Presiden Anies Paswedan menilai banyak program pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, Anies membuktikan dirinya berani mengubah kebijakan itu dan berhasil di Jakarta. Berawal dari cerita Anies terkait pengelolaan sejumlah kampung di Jakarta yang melibatkan masyarakat dalam pengerjaan proyek di kampungnya masing-masing. Anies berkata, Kita merasakan program pemerintah itu banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau cara melaksanakannya tidak sesuai di lapangan, betul? Kita lihat di Jakarta mengubah pengadaian barang itu ada tipe 1, 2, 3, 4, betul? Tipe 1 dikerjakan oleh dinas, tipe 2 dengan tender atau kontraktor, tipe 3, tipe 4 dengan masyarakat. Kata Anies, Rabu 26 Juli 2023 dalam acara Rakernas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Anies mengkhususkan pengadaan barang tipe 3 dan 4 langsung dilakukan masyarakat. Langkah ini merupakan langkah yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Menurut Anies, upaya dirinya mempercayakan proyek langsung ke masyarakat menghadirkan sejumlah dampak positif. Di antaranya muncul rasa kepemilikan di tengah masyarakat dan kualitasnya terjaga dengan baik. Wah, sungguh kritik yang sangat membangun ya guys ya. Tapi sebentar, coba saya ingatkan soal program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya punya lho beberapa contohnya, tapi bukan dari pemerintah pusat, melainkan dari Bapak Anies Baswedan sendiri. Simak baik-baik. Yang pertama adalah maha karya Bambu Getah Getih senilai 550 juta rupiah. Pada 15 Agustus 2018, instalasi Bambu Getah Getih terpasang di Bundaran HI. Instalasi tersebut merupakan karya seniman Joko Avianto. Dalam pembuatan hingga pemasangan instalasi tersebut, rupanya menghabiskan dana yang tidak sedikit. Anggaran yang dihabiskan 550 juta rupiah. Anggaran itu berasal dari 10 BUMD DKI dengan sistem konsorsium. Dengan dana yang cukup besar dan hanya bertahan 11 bulan saja, membuat Anies banyak dikritisi netizen dan dianggap menghambur-hamburkan dana. Dan pada 17 Juli 2019, instalasi tersebut akhirnya dibongkar. Sungguh sebuah maha karya 550 juta yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan? Lalu kemudian pemasangan pohon plastik nilainya mencapai 397 juta rupiah. Dimana satu pohon memakan biaya 8 juta tinggal dikalikan 48 buah. Sungguh membagongkan. Akhirnya, Pemprov DKI membongkarnya karena dianggap menghalangi pejalan kaki. Toh akhirnya uang ratusan juga hilang sia-sia. Kemudian, pemasangan waring hitam. Diperkirakan menelan biaya 580 juta atau 30 juta lebih mahal ketimbang patung bambu geta-getih di Bundaran HI. Lalu pembuatan jalur sepeda yang memakan jalan utama dan dipisah hanya dengan cat sehingga mobil dan sepeda motor masih bebas melewati. Lalu sumber resapan penyerap anggaran dan kendaraan? Jangan lupakan soal itu. Kemudian rumah susun DP 0 rupiah yang sepi peminat karena begitu mahal yang mana proses pengadaannya pun bau korupsi. Dan dibangunnya tidak sesuai target awal pula. Hadeh! Dan jangan lupa soal pengadaan toa untuk alarm banjir meskipun niatnya baik tapi tidak tepat sasaran ke masalah utama. Dan ini juga soal pembuatan monumen peti mati terkait COVID-19. Ini pun nggak akan berpengaruh untuk penanggulangan COVID. Kemudian tugu sepeda yang menurut saya tidak ada bentuk sepedanya sama sekali. Pengaruhnya bagi warga Jakarta pun tidak ada sama sekali. Uang yang digunakan pun cukup besar. Dan tugu sepatu yang semalam dipasang esoknya entah hilang kemana. Ini temukannya ada di belakang rumah warga dengan kondisi sungguh mengenaskan kayak sampah peradaban. Dan yang paling ngelus dada event balapan Formula E yang sudah ngeluarin uang banyak pun saya rasa tidak bermanfaat dirasakan oleh warga. Padahal uang yang dikeluarkan hampir 1 triliun. Mungkin bagi para pendukung Anis hal-hal di atas diakini sebagai prestasi. Meskipun secara fakta jauh dari kata berfaedah bagi masyarakat secara nyata. Jangankan secara nyata. Secara psikologi dengan harapan kita bisa menikmati keindahan pun sulit diterima. Apa bagusnya tugu sepeda? Apa bagusnya tugu sepatu? Jika ada yang pamer piagam penghargaan dan lain sebagainya tanyakan saja apa faedahnya untuk warga? Contohnya terkait penghargaan yang diberikan kepada Anis yang disandingkan oleh pemilik Tesla terkait dengan transportasi. Bisa ditanya soal transportasi apakah yang sudah dibuat Anis di Jakarta? Sebab basway kan dibuat pada jaman Bang Yos sedangkan MRT, LRT diperjuangkan oleh Ahok dan Jokowi di pemerintah pusat. Anis tinggal meresmikan. Jadi menurut Anda lebih anfaedah mana proyek Anis ataukah proyek pemerintah? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. PJ Heru ganti nama Jak Lingko? Eh, Setuyul Ancol gagal paham lalu serang PJ Heru? Memalukan sebut pemimpin kampungan dan norak Cunjunganmu suruh nge-Jayul. Heru sebagai pejabat gubernur langsung ngegas. Walau tentu saja tidak ditujukan untuk mempermalukan Anis, apa yang dalam waktu singkat dilakukan Heru seperti membuka mata publik tentang apa yang justru tidak dilakukan Anis selama lima tahun menjadi gubernur. Sekarang jadinya orang tahu Anis memang tidak melakukan apa-apa. Apa yang dilakukan oleh Pak Heru Budi Hartono ini sebenarnya mengembalikan Jakarta ke jalan yang benar. Halo, selamat datang di channel redaksi jurnal bersama JJ. Dilansir dari fajar.co.id PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengganti nama Jak Lingko menjadi mikrotrans. Benarkah? Nah, seperti dilansir dari situs resminya Jak Lingko merupakan sistem transportasi terintegrasi baik rute, manajemen ataupun pembayarannya. Integrasi ini meliputi bis besar, medium, dan kecil Transjakarta juga transportasi berbasis rel seperti MRT dan LRT. Nah, ex-komisaris Anjogis Khalifa yang juga loyalis berat Anis Basudan pun menyentil perubahan nama itu. Dia menyebut perubahan nama itu adalah sebagai tindakan yang kampungan dan norak, lalu mengaitkannya dengan sejarah nama Jak Lingko yang berasal dari NTT. Tulis kes kali Fahvia akun twitternya, Kampungan, Jak Lingko itu punya arti, punya sejarah, diambil dari bahasa Manggarai, Nusa Tenggara Timur, begini konyolnya kalau ada pemimpin norak. Waduh, selama ini, publik ini memang seringkali terjebak dengan penggunaan kata Jak Lingko dan mikrotrans, tak sedikit yang bisa membedakannya. Padahal, Jak Lingko merupakan sistem integrasi transportasi di Jakarta. Mikrotrans atau angkot Jak Lingko adalah bagian dari integrasi Jak Lingko yang dapat digunakan. Berdasarkan akun resmi transportasi Jakarta di Twitter, penggunaan kata Jak Lingko diubah menjadi mikrotrans. Tulis akun itu Minggu 23 Juli, gratis, 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 cuma naik mikrotrans kemana-mana, Rupiah. Sahabat TJ, ada rute baru beroperasi pada Senin 24 Juli 2023 lho, rute JAK89 Terminal Tanjung Priok, Taman Kota Intandan Rute Jak90 Terminal Tanjung Priok, Rusun Kemayoran, naik mikrotrans nggak pakai ribet, tinggal tap kartu langsung jalan sampai tujuan. Sedangkan, pada selebaran yang dibagikan tersebut, nampak kata Jak Lingko dicoret, lalu tertulis mikrotrans di bawah kata tersebut. Sebenarnya, mikrotrans itu lebih generik atau umum banyak dipahami lho. Kata Jak Lingko malah baru dengar periode kemarin. Lagian, kenapa sih bawa-bawa bahasa NTT di bumi Batavia? Kita tidak menganggap perubahan nama itu hal penting, tapi kalau dibilang Nora, ada yang lebih suka ganti-ganti nama atau istilah. Kalian tahu sendiri kan siapa? Lalu, kenapa sih tuyul ini protes sedemikian rupa? Lupa junjunganmu pernah ganti pulau nama jalan di Jakarta? Lupa idolamu pernah ganti nama rumah sakit jadi rumah sehat? Lupa, stadion BMW dirubah jadi Jakarta International Stadium atau JIS. Jadi maksudmu cuma Anis gitu yang boleh ganti nama? Emang dia siapa? Dan lucunya, ternyata keterangan dari Twitter resmi transportasi Jakarta yang sudah terlanjur diserang kadrun pun mengatakan ada salah paham yang sering terjadi di masyarakat. Nah, seperti kadrun satu ini yang menyerang membabi buta, Ed Kaim Sasikul mengatakan, Jak Lingko gagasan Pak Anis yang nyata buat rakyat mau dihapus rekam jejaknya dengan diganti istilah mikrotrans dendam banget sama Pak Anis. Kemudian, akun Twitter ad transportasi ulangi? Kemudian, langsung dibelas selak oleh akun transportasi Jakarta. Hai Kak, armada tersebut merupakan layanan mikrotrans sedangkan Jak Lingko merupakan sistem transportasi yang terintegrasi. Terima kasih, FN. Kemudian, Halo Kak, hal tersebut bertujuan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa nama mikrotrans merupakan salah satu layanan trans Jakarta. Sedangkan untuk nama Jak Lingko merupakan sistem pembayaran terintegrasi. Terima kasih dari NR. Waduh, gimana drone? Udah paham belum? Dulu Anis ubah nama dan termasuk kebijakan tidak substantif juga kan? Kenapa gak protes? Kenapa baru sekarang protesnya? Artinya apa yang dulu dilakukan Anis juga gak penting menggunakan keahlian tata kata untuk membuat kebijakan yang gak penting pula. Dan sekarang mereka baru merasakan tidak enaknya istilah diubah-ubah kan? Itu namanya pelajaran buat para kadron. Kalau sekarang mereka protes tapi dulu gak protes namanya munafik dan berat sebelah mendukung membapi buta yang salah dianggap wajar dan memaksa orang memaklumi. Lucu dong mereka baru merasakan tidak pentingnya ubah istilah di jaman PJ Heru tapi merasa itu sangat penting di era Anis standar janda eh standar ganda ini namanya. Dulu warisan Ahok juga sering ditiadakan kok balai kota yang dulunya terbuka untuk pengaduan warga ditutup secara sepihak oleh Anis dengan alasan tidak masuk di otak. Normalisasi sungai 5 tahun dihadang ditunda bahkan terkesan tidak dipedulikan pembangunan rumah DP0 juga gagal total. Ini sepertinya menyiksa warga tak bisa ke kiri pun tak bisa ke kanan terubah ngambing sampai pusing karena tidak ada kejelasan. Lampak sebelah memang payah sukanya play victim yang salah dianggap wajar tapi ketika ingin menghapus kesalahan malah protes dan menganggap itu keji dan lejek. Jadi gimana menurut Anda? Sudah paham kan bedanya? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar.